back to my channel sejadah biru bersama langit biru ini video susulan ya karena gue baru banget gue update video Vicky Naki Tukba tapi ternyata Vicky Naki Mama Eva apa Vicky Naki family ya tadi update lagi teman-teman jadi ini menguatkan video pertama gue kalau Tukba manggil Vicky itu Abang ngikutin Mama Eva ya Abang dimana Abang dimana ya temen-temen jadi gue yakin banget yang ditelepon sebelumnya di story sebelumnya adalah storynya teleponnya Vicky Tukba ya dan dia bilang Abang dimana gitu kan jadi sangat jelas ya ini diperkuat sama story berikut ini yang terbaik gue cari dulu ya tadi gua lupa lebih nyari story jadi mana nih ada Vicky Naki juga update juga update Vicky Naki cuma foto-foto aja yang tadi update terakhir adalah update Vicky Naki family kalau bukan kalau yang Vicky Naki ini yang pertama gue ya yang telepon Abang dimana kayaknya di video foto instasori Mama Eva deh jadi ini perjalanan udah perjalanan Vicky Naki ke bandara kayaknya nih ada Nenek juga oke kalau adik Hai semuanya bikin Aki lagi teleponan sama Tukba ya FaceTime kayaknya direkam sama Mama Eva dan pembicaraan mereka di di dengerin sama ayah bapaknya papanya sama Mama Eva sama neneknya gitu gimana mereka enggak eh apa ya bikin bocoran gitu Mama Eva ini gimana ya ini banget sama kita itu baik banget dibocorin semua temen-temen bikin Vicky Naki pulang terus-terusan telepon dari mulai awal ya dari mulai di rumah tuh udah teleponan sampai di mobil pun sampai teleponan apa FaceTime tuh kayak Facebook gitu ya apa kayak WhatsApp gitu ya jadi pakai kota aja gitu gue nggak tahu gue nggak punya iPhone jadi gue nggak tahu ya dan mungkin kualitasnya lebih baik lebih bagus jadi FaceTime itu kapanpun dimanapun enggak usah dimatiin begitu aja kali ya kayak discord ya discord nggak perlu dimatiin ya asal kita keluar bisa-bisa terus nyambung itu ya Aduh jam 9.15 pagi maksudnya apa nih kalau misalnya itu sore misalnya taruhlah jam 3 mundur ke belakang sekarang kan nggak mungkin jam 9.15 sekarang apa yang dibicarakan bukan hari ini di Turki kemungkinan kemungkinan itu janjian temen-temen 9.15 nih kode nih temennya 9.15 pagi Vicky Naki dan Tukba teleponan dalam rangka apa nih jadi kita ulangin lagi ya iqq 15 oh waha pagi 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 Vicky oh wow cukup iqq 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 gue juga sambil denger ini karena ini spontan one take jadi gue langsung upload tapi 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 ikan orang manca orang, 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 orang orang, orang, orang orang oke, gondola apa? Pagin jadi tetap enggak tahu apa artinya 9.15 pagi setelah gua ulang-ulang berapa berapa kali yang pasti itu ada lepon fuktuk bahaya gua nggak tahu mereka sedang ngobrolin apa dan ini yang kamerain adalah mama Eva ya jadi membicarakan sebuah waktu yaitu 19 jam 9.15 pagi kalau 9.05 pagi menurut gua bukan waktu saat ini karena mungkin saat ini saat di upload ini mungkin agak siang ya mungkin jam-jam mungkin mungkin sekarang langsung di upload sama mama Eva enggak dijeda lagi dan kelihatan di luar juga kelihatan siang kalau perbedaan waktu 4 jam jam kayaknya enggak itu ya enggak sampai jam 9 gitu ya ya kemungkinan itu adalah apa ya mungkin untuk berangkat ke Ankara dan jadwal jadwal kereta api dan Vicky harus sebelum jam segitu harus ada di Ankara waduh lalu nya minta ampun ya teman-teman ini aja tembak-tembakan aja teman-teman jangan dimasukin ke dalam hati karena 9.15 masih jadi misteri teman-teman karena Vicky sendiri belum pergi langsung ke Turki ya kemungkinan ke Jakarta lah tapi gua ada info ya teman-teman kalau dari pekan baru itu ada penerbangan langsung ke Malaysia nah dari Malaysia dia bisa transit langsung ke Turki atau ke Doha dulu mungkin apanya ya itu karena gua kemarin baca bahwa penerbangan internasional ada ya di pekan baru tapi gua enggak 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 pasti ya mungkin dia balik lagi ke Jakarta dulu loh kok gua jadi ngomongin langsung ke Turki ya itu kan baru perkiranya teman-teman jangan-jangan salah paham ya karena ini one tag jadi gua nggak ada script jadi gua menceritakan apa yang gua rasain aja apa yang perkiraan gua aja ya teman-teman jadi ini susulan dari reaksi yang tadi ya teman-teman karena setelah gua upload ternyata Mama Eva update jadi gua harus cepet-cepet juga nge-update ke kalian juga reaksi gua pendapat gua tentang perjalanan ini ya dan ini dijelas banget suara dari Tukban lepon Vicky jadi telepon mereka itu sesuai dengan timeline bahwa Tukban lepon Vicky waktu masih di rumah masih teleponan dan dia bilang abang dimana seolah-olah dicek gitu dan gua baru tahu kalau Tukban itu manggilnya abang abang Vicky kayak mamahnya dia jadi kayak mamahnya Vicky jadi manggilnya abang bukannya es krim teman-teman eh askim maksudnya Oke gitu aja update gua jangan lupa like comment and subscribe maksudnya di sini perempuan perempuan teman-teman kita kan kita taruh salah kita kita